Intro Bertepatan di pertengahan bulan Ramadan, peringatan mengenang 100 hari meninggalnya almarhum Olga Syaputra pun digelar di rumah almarhum di Mampang, Jakarta Selatan. Namun nyatanya gelaran acara 100 hari ini berlangsung sederhana. Berbeda dengan acara 7 dan 40 harian yang dibanjiri ribuan orang. Di 100 harinya ini, keluarganya mengundang sekitar 150 anak yatim untuk bersatu hati mendoakan arwah sang komedian. Alhamdulillah Tolga tenang di alamnya Amin Ucapnya biar dilancarkan sebelum rusak Amin Hari ini kita gak terima syuting selain acara Saur. Karena memang 100 hari ini, tadinya bilang, Mak kita mau gimana? Udah kita sederhana aja, kita kumpul sama anak yatim, karena kesukaan almarhum itu kan selalu berdoai sama anak yatim. Olga memang sudah 100 hari meninggalkan kita semua, namun kisah hidupnya seolah tak ikut terkubur. Apalagi di momen ramadhan ini, cerita tentang Olga rasanya begitu memilih hati keluarga yang harus melewatkan ramadhan pertama tanpa sang komedian sekaligus sos dasyat itu. Tak pelak sepenggal kisah ramadhan Olga semasa hidup pun dihadirkan, menjadi pengobat rindu sekaligus mengenang almarhum yang selalu menyempatkan waktu berbuka puasa bersama anak yatim itu. Aku tuh orangnya suka sedihan gitu loh, suka menangis kalau misalkan memberikan kebahagiaan kepada orang lain gitu loh, apalagi anak-anak yatim piatu, orang yang gak punya bapak atau ibu ya kan, siapa lagi sih yang nyayangin dia kalau bukan kita ya kan. Kalau Olga, terima kasih banget sama kalau Olga. Biar sukses. Amin, ya Allah. Dan panjang umur. Amin, ya Allah. Tidak, ah. Hah? Tidak, ah. Tidak, tapi yaudah. Dia bergantung, jadi nangis deh. Sayang gak sama Olga? Sayang. Penangan almarhum tiba banyak ya kalau bulan ramadhan. Yang pertama, kalau udah mulai bulan kuasa nih, selalu telpon mama. Mulbaran? Hah? Mulbaran. Oh, maksudnya bulan kuasa dulu nih. Mulbaran ya. Selalu telpon mama. Sedihain gitu. Sehat. Sehat. Bapak, sehat. Mama, bisa gak bikinin ketupan sayur. Sama dendek. Jangan lupa kerupuk. Selalu jangan lupa terkerupuk. Sudah. Kuatin. Dari rumah, sepinak. Kesini. Dan kirim. Jalan dua minggu. Mama, bapak kemari ya. Belanja. Ya. Tapi belanja buru-buru memang. Karena dia jadwal empat. Dari kisah seratus hari Olga, maka inilah gelaran buka puasa bersama bertajuk kebersamaan dalam kesederhanaan yang digelar keluarga besar Indigo. Selain berbagi bersama anak yatim, acara buka puasa bersama pun dimeriahkan dengan penampilan artis-artis My Music. Mulai dari Govinda, Dega Band hingga penyanyi muda berbakat Tiffany Kenanga. Maka inilah kemeriahan acara buka bersama di akhir pekan kemarin. Kalim dulu. Kalim, kalim. Kalim, kalim. Kalimnya pegang ya, awan tampilnya jatuh. Kekasih masa lalu ku Baru ku sadari Tak ada sehabat kamu Terbiasa sendiri Hilang pujaan hati Hari ini ku hiru Udaramu lagi Tiffany lagi ada di acara buka bersama Indigo dan My Music Jadi kesederhanaan menuju kemenangan dan sekarang udah buka puasa, aku udah nyanyi tadi Dan aku biasanya kalau buka puasa gak bisa langsung makan nasi yang banyak-banyak gitu Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini Terus saksikan Intense Setiap hari Senin hingga Jumat pukul 7 waktu Indonesia Barat Hanya di RCTI Terbiasa sendiri Hilang pujaan hati Lagi-lagi sendiri Nanti pulih kembali Tapi Satu persatu pergi Mungkin Dia sedang memilih Atau Punya kekasih hati Lagu lama kembali Kini terputar lagi Oh, terbiasa sendiri Hilang pujaan hati Lagi-lagi sendiri Nanti pulih kembali Kini terputar lagi Kini terputar lagi